Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Masih pada sehat kan? Jangan lupa gak boleh keluar rumah ya, tetap ada di rumah, stay at home, stay healthy, semoga semuanya tersehat. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang prosedur bed making atau meratakan tempat tidur di rumah sakit. Tapi untuk kali ini tempat tidurnya yang tanpa pasnya dulu ya, biar gampang, biar kalian lebih mati. Dimulai dari yang pertama alat-alatnya, dicatut ya. Yang pertama ini namanya apron atau celemek. Apron atau celemek ini saya langsung aja ini sudah dalam keadaan dilipat ya, biar cepat. Terus ada apron atau celemek, terus ini ada lap kerja, lap kerja untuk ngelap bednya, dua. Terus ada ini yang namanya bengkok ya, bengkok atau near bacon atau fiala ginjal. Terus ada juga ini namanya bak instrumen, di dalamnya ada hand spoon satu pasang. Terus ada lagi laken, laken atau spray yang besar, ini laken atau spray yang besar ya. Terus ada juga perlak, di dalamnya udah ada stick lakennya atau laken kecil atau spray kecilnya. Lalu ada lagi sarung bantal, sama yang terakhir adalah selingut. Oke, langsung aja ya prakteknya, oke. Sama ya, sama dekatkan alatnya. Dekatkan alatnya, dekat belakangnya sini ya, dekat belakangnya. Sama, pakai apronnya. Ini yang namanya apron ya, atau biasa kita sebut juga celemek. Oke, diiket yang benar di belakang, biar nggak lepas-lepas. Oke, diiket ya. Oke, terus kita pakai hand spoonnya. Oke, kalau udah, kalau udah selesai, pakai hand spoon, nggak pakai apron. Ini bacalnya, kita taruh dulu di atas saja sini. Terus, kita angkat spray yang bekas tadi, bekas pasir sebelumnya, kita angkat. Seadanya digulung ke dalam. Digulung ke dalamnya, ini harus digulung ke dalam biar nggak kena infeksi yang ada di setar sini. Karena di dalam sini banyak ya, ada urin, ada darah, ada segala macem-macemnya. Jadi, benar-benar harus di gulung-gulung dulu. Oke, kita masukkan ke keranjang. Ini ada keranjang ya. Kita masukkan di keranjang dengan kawal. Setelah itu, kita bersihkan pakai air desinfektan. Nih ya, air desinfektan. Ini asli air desinfektannya. Terus, kita lap yang pertama pakai lap, buat yang lap basah dulu ya. Terus, lapnya juga harus pakai aturan ya. Di atas, ke bawah. Jangan seenoknya sendiri. Terus, kita ganti pakai piang-piang yang kering yang setara. Kita tiga ya, ke sebelah sana. Terus, kita keringin lagi deh. Kalau udah, kita buang lapnya di keranjang. Di keranjang lenan yang kotor tadi ya. Kita mulai pasang dari pertama adalah linan atau laken atau spray yang paling besar. Karena ini enggak ada pasiennya, harus sama lebih dampak dibanding nanti yang saat yang ada pasunnya ya. Harus, harus dilatakan. Harus dilatakan, ini adalah caranya. Supaya kanan kirinya sama rapat. Enggak panjang sebelah ya. Ini kan ada garis tengahnya. Nih ya, bisa dilihat ini ada garis tengahnya. Nah, dia harus ada di tengah ya. Oke, kalau udah, udah selesai kepasang lakennya, kita pasang perlak. Ini perlak. Udah ada stick lakennya di dalamnya atau spray kecil. Kita buka. Terus, kita masukkan ke dalamnya. Kalau udah masuk ke dalam, kita harus membuat sudut di sebelah sini. Sudutnya. Ini harus dibikin sudut ya. Caranya, rapikan dulu bawahnya. Terus, kita tarik sudut ke atas. Masukkan bawahnya. Terus, rapikan atasnya. Nah, ini harus pakai sudut ya. Ini sudutnya 45 derajat untuk laken. Ini berlaku untuk empat sudutnya ya. Atas, bawah, kanan, kiri. Kita masukkan yang sebelah sini. Kita buat lagi sudutnya. Caranya, rapikan dulu bawahnya. Terus, buat sudutnya. 45 derajat ya, dia miring. Kita sama atasnya itu. Oke, udah selesai. Kalau udah selesai. Tinggal, kita ganti sarung bantangnya. Ganti sarung bantangnya. Kita yang mau menang. Terus, kita masukkan lagi ke keranjang yang tadi. Ini ya. Saya ganti pakai atas. Saya ganti pakai atas. Pasang di sini. Ini yang terakhir. Kita pasang. Selimutnya juga harus dimasukin ya. Juga harus dibuat sudut. Cuma, kalau yang tadi 45 derajat dia miring. Kalau yang selimut 90 derajat. Dia lurus. Yang sebelah sini ya, biarkan dia menjuntai. Kita bikin sebelah sana dulu ya. Kita bikin segi dulu. Di sini, 90 derajat. Yang sebelah sini, biarkan menjuntai ya. Bah, julian. Menurutnya. Ganti saksi. ileaki matangnya. Lep courtesy. Paksa. Sisi. 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 Nami. Sisi. Ini sudah siap dipakai untuk pasien yang baru Kalau sudah selesai Kita tinggal pasien itu Dibuangnya ke bengkok Terus kita dipakarannya Kita taruhnya di keranjang Sudah selesai Kalau sudah kita kembalikan Alat-alatnya ke poli Sudah selesai Di perhatian ini tadi tugasnya Untuk kalian coba dibuka lagi Dilihat lagi, ditonton lagi videonya dari awal Coba disatat satu persatu alatnya apa saja Yang harus dipakai Terus berapa banyak Terus coba ngejabarkan langkah-langkahnya seperti apa Satu-satu tahapannya seperti apa Dari mulai awal Siapkan alatnya Terus dekatkan alatnya Pakai dulu apronnya Coba dijelaskan Terus tolong cari Macam-macam prosedur bed making Yang dengan pasien tujuannya untuk apa Dan yang tanpa pasien tujuannya untuk apa Itu saja Oke sampai disini dulu Presentasi dari saya Semoga kalian tetap sehat Semoga kita semua kembali lagi ke sekolah Seperti sedih Amin Dadah Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih